Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh percaya Bu ya, dan memangnya mati suri itu hak atau batil Bu ya syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mati suri itu belum mati hanya berhenti detak jantungnya, nafasnya dalam waktu sementara, maka dia belum mati kalau dia cerita tentang pengalaman alam barzah kenapa kok kita pusing-pusing bukan karena Nabi sudah menceritakan alam barzah kok nunggu orang mati suri ini orang kebingungan ini sebelum dia cerita kita sudah percaya di alam barzah ada begini, ada hukuman kalau dia bisa saja, dia bohong jadi kita sudah beriman tentang adanya seksa kubur, tentang adanya malaikat karena kirta kalau dia belum mati, gak akan malaikat tanya, kalau dia pasti bohong memang malaikat bisa dibohongin belum mati ditanya, gak ada itu jangan sebuah majalah apa itu, majalah yang cerita orang tobat-tobat, akhirnya apa sebuah judul, akhirnya sekarang saya baru beriman bahasanya ada seksa kubur kenapa suatu ketika aku pura-pura masuk kuburan rupanya ada malaikat datang kepada saya ajib, ditulis lagi sama majalah islami begitu itu memangnya malaikat bisa dibohongi sebelum itu langsung saya bangun langsung naik ke atas wah sekarang saya beriman ini orang aneh-aneh cerita sudah banyak orang cerita macam-macam dan sebagainya tapi bisa jadi omongan itu benar mungkin semacam mimpi dan sebagainya kalau dia belum mati, gak akan dia menemui kejadian-kejadian selama orang yang meninggal dunia itu sudah jelas kalau sudah meninggal dunia sudah gak akan kembali di dunia maka dia akan menemui seksa kubur, ni'mat kubur malaikat orang mangkar nakir dan amal seterusnya kalau belum mati, dia belum belum mati, kalau cerita macam-macam sudah jangan dipercaya dia orang belum mati dia kalau cerita macam-macam bukan karena mimpi dia mungkin kan ada mimpi mimpi ya sudah kalau mimpi mungkin saja tinggal percaya atau tidak kalau omongannya sesuai dengan petunjuk syariat kita boleh percaya tapi kalau omongannya ngelantur jangan percaya ini kunci bisa kita percaya mungkin dia adalah dibawa oleh mimpinya perasaannya di saat dia mati suri tapi akalnya masih ada rohnya masih ada cuma terlihat seperti orang mati tapi dia bertemu dengan mimpi macam-macam mungkin tinggal satu hal kuncinya ini mungkin yang ditanyakan kuncinya adalah selagi yang diomongkan sesuai dengan syariat boleh kita percaya tapi percaya kita adalah lebih kepada syariatnya bukan kepada omongannya tapi kalau omongannya sudah ngelantur bertangan dengan syariat katakan dia pendusta selesai Wallahu'alam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati